di muliakan Allah kita sekarang di khutbah Rasulullah s.a.w. nomor 77 judulnya adalah min masawi'il akhlaq termasuk seburuk akhlaq termasuk akhlak-akhlak yang buruk dari Abdullah bin Umar r.a mengatakan khutbah Rasulullah s.a.w. mengkhutbah kita mengatakan hati-hatilah kalian jauhilah oleh kalian karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat dan indarilah oleh kalian perbuatan yang keji dan berusaha untuk buat keji bisa maknanya meniru-niru meniru-niru orang yang berbuat keji dan hindarilah oleh kalian hati-hatilah kalian terhadap yang namanya syuh syuh itu bakhil pelit yang keterlaluan pelit karena miskin pelit karena saking mencintainya apa yang dimilikinya ya fa innama halaka mankana qablakum bisyuh fa innama maka hanyalah tidak lain dan tidak bukan halaka mankana qablakum hancur ya telah hancur umat-umat sebelum kalian bisyuhi karena kikir amarahum bil qati'ati gara-gara kikir kikir itu memerintah mereka bil qati'ati fa qat'u untuk memutus hubungan persaudaraan lalu mereka memutus perhubungan persaudaraan wa amarahum bil bukhlifa bakhilu ya syuh itu kikir itu memerintahkan mereka untuk pelit lalu mereka mereka berpelit wa amarahum bil fujuri fa fajru atau fa fajru kikir itu memerintahkan mereka untuk berbuat hujur ya durjana membangkang Allah lalu mereka membangkang fa qala rajulun fa qama rajulun maka berdirilah satu orang fa qala lalu dia bertanya ya rasulullah wahai rasulullah ayyul islami afdol islam yang manakah yang paling afdol fa qala lalu beliau mengatakan an yuslimal muslimuna an yaslamal muslimuna min lisanika wayadika islam yang paling afdol itu adalah kalau orang-orang islam selamat dari mulutmu dan tangan kalau orang-orang islam itu merasa aman dari mulut dan tangan ya artinya apa tuh orang kalau islamnya bagus mulutnya dijaga tangannya dijaga ya tidak keluar dari kata-katanya yang menyakiti hati orang-orang islam fa qala dhalikal rajul awgheruh maka berkatalah orang itu atau yang lainnya ya rasulullah ayyul hijrati afdol hijrah yang manakah yang paling afdol qala rasul menjawab antah jura ma kariha rabbuka hijrah yang paling afdol itu kamu meninggalkan apa yang tuhanmu tidak sukai wal hijratu hijratani hijrah itu ada dua macam hijratul hadiri wa hijratul badi hijrahnya orang kotak dan hijrahnya orang kampung wa hijratul badi ayyujiba iza du'iya wa yuti'a iza umira hijrahnya orang kampung orang desa adalah bahwa dia menjawab atau merespon datang apabila diajak apabila dipanggil apabila dipanggil dia datang wa yuti'a iza umira dan taat apabila diperintah wa hijratul hadiri hijrahnya orang kotak a'zomuha baliyyatan wa afdoluha ajrah yang paling besar yang paling berat ujiannya itulah yang paling besar pahalanya sampai disini ini di khutbah nomor 77 ibu yang dimuliakan Allah ini nasihat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nasihat yang simpel ya tapi padat apa katanya iya kum wa zulma hati-hati terhadap kezaliman hati-hati betul namanya zulm itu zulim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yaitu zulim itu tentu berbeda-beda ya ukuran kezaliman itu ya ada yang kecil ada yang besar ukurannya beda-beda semakin besar kezalimannya semakin tidak aman ya hidupnya baik di dunia maupun di akhirat ya makanya Allah mengatakan dalam sebuah ayat ya ayat itu mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman dia tidak campur adukan keimanan dengan kezaliman ya iman tidak zalim ulaika lauhum ulam mereka itu berhak memperoleh jaminan keamanan wahum muhtadun dan mereka memperoleh hidayah artinya apa itu semakin besar kezalimannya semakin tidak aman seberapa ke tidak aman seberapa keamanannya bisa hilang ya tergantung besaran kezalimannya yang jelas yang paling besar kezaliman kezaliman itu berupa berupa syirik sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar ya jadi orang syirik yang menyembah manusia bukan pada tempatnya maka disebut talim ya orang kaya memperoleh santunan dari pemerintah bukan tempatnya juga itu yang mesti dapat santunan itu orang miskin banyak kezaliman kezaliman itu zalim itu dalam bahasa Arab itu dari kata zalama yang itu antara lain turunannya aflama artinya gelap maka Allah katakan Rasul katakan iya kumma zulma fa inna zulma zulmatun yuhmal qiyamat karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat maksudnya menyebabkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat di hari kiamat itu manusia membutuhkan yang namanya cahaya saat cahaya dibutuhkan eh gelap tidak ada cahaya begini ya wah itu yang paling mengerikan itu ya sangat mengerikan sekali sedangkan di dunia saja kalau lagi dibutuhkan cahaya terus gelap itu pasti menakutkan sekali ya orang ya sekarang ya mau pulang dia pilih jalan tol nah dia menuju ke jalan tol tapi harus lewat hutan kayak dari rumah saya ke jalan tol itu mesti lewat hutan ya kecuali kalau lewat pantura ya hutannya cukup luas di tengah perjalanan lampu mobil itu mati kayak apa itu ya dengar suara monyet suara apa aja suara aneh-aneh ya gelap luar biasa itu lebih menakutkan lagi kalau terjadinya di laut ya lebih menakutkan lagi kalau terjadinya di di udara kayak kayak apa itu kegelapan kegelapan itu di dunia ya maka itu dijadikan bahan kritikan Allah ya untuk orang-orang yang diselamatkan dari kegelapan terus setelah itu setelah itu tetap saja menyembah selain Allah ya misal di surah di surah al-an'am ya surah al-an'am ayat 63 Allah mengatakan katakanlah hai Muhammad siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan kegelapan daratan dan lautan kalian berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas dengan memelas dan khawatir lain anjana min hadhi lanakunan namina syakirin ya kalian berdoa ya Allah kalau engkau menyelamatkan kita dari kegelapan kegelapan ini kita pasti akan bersyukur itu baik itu di dunia bagaimana di akhirat di akhirat itu ada ya digambarkan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang ini untuk ini seperti misalnya seperti misalnya dalam surat Tahrim surat Tahrim ayat 8 ya di dalam surat Tahrim ayat 8 itu digambarkan bahwa orang-orang yang apa namanya orang-orang yang beriman yang selalu bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar itu nanti di akhiratnya di akhiratnya mereka mereka itu berjalan dan ada lampu ada-ada cahaya di depan dan di belakangnya artinya hari kiamat itu gelap gelap untuk orang-orang yang zalim ya kebalikannya itu kan Allah mengatakan dan surat Tahrim ayat 8 eh orang-orang yang beriman tubu ilallah tawbat nasuhah tawbatlah kalian kepada Allah dengan tawbat yang sesungguhnya ya pasti kalau kalian tawbatnya benar dosa-dosa kalian akan Allah hapus semua dan pasti Allah akan memasukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang sungai-sungai mengalir di bawah ya itu pada hari dimana Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau nuruhum yasa'a baina aidihim wabi aimanihim ya cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di kanan-kiri mereka kanan-kanan mereka itu kanan-kiri mereka mereka Mengatakan wahai Tuhan kami sempurnakanlah Untuk kami Cahaya kami Ampunilah kami Lihat itu Karena semakin Diampuni semakin terang cahayanya Inna ka'ala Kulli syai'in kudir Ya suhunya engkau Maha kuasa atas segala sesuatu Ya ada Misalnya ya Percakapan tentang ini Percakapan di Hari kiamat Dimana orang-orang beriman Berjalan dengan cahaya Orang-orang kafir Orang-orang munafik kegelapan Ya meminta cahaya Dalam surah Al-Hadid ayat 13 Ya Allah menggambarkan Yawma yaqululul munafiquna wal munafiqati Lillazina amanu Duruna naqtabis min nurikum Ya pada hari Ketika orang-orang munafik Baik laki-laki maupun perempuan Lihat tuh Perempuan juga ada juga yang munafiq ya Mengatakan kepada Orang-orang yang beriman Tunggulah kami Supaya kami dapat Mengambil Sebahagian Dari cahaya kalian Ya kayak orang Nyetir mobil ya Lampunya mati Terus di depan ada Mobil yang lampunya hidup Ya kita mobil Dia doyok Gak bisa Tepat Dia ngebut Ya ketinggalan kita Bisa nabrak Ya Tapi kalau dia Jalannya pelan Kita bisa Bisa ikut dengan baik Itu kayak gitu tuh Ya Gambarannya tuh Lalu Tila Dikatakan Irji'u wara'akum Falta misu nurah Dikatakan kepada mereka Kembalilah kalian Ke belakang Ya Dan carilah sendiri Cahaya untuk kalian Kalian mau cahaya Cari sendiri Kembali-kembali Ya Ya Lalu Dibangunlah Atau Dibangunlah Di antara mereka Dinding yang mempunyai pin Sebelah dalamnya Ada rahmat Sebelah luarnya Ya Di sebelah luarnya Dari situ Ada siksa Ya Dan seterusnya Itu gambaran ya Gambaran Bahwa di hari kiamat itu Keadaannya Ya Sangat menakutkan sekali Ada orang yang Dibutakan oleh Allah Ya Buta Ada cahaya juga Nggak bisa lihat Ayat yang mengatakan Siapa saja yang Berpaling dari Dikirku Dari Al-Qur'anku Maka ia berhak Memperoleh Penghidupan yang sempit Orang kalau dia Memperjuangkan Al-Qur'an Ya Selalu akrab Dengan Al-Qur'an Mengikuti Al-Qur'an Kehidupannya Akan jembar Kehidupannya Akan luas Kehidupannya itu Akan melegakan hati Ya Karena surganya Ada di dalam hati dia Apa itu surganya Surganya Al-Qur'an Beda kan orang Kalau di dalam hatinya itu Dunia terus Sempit Sudah kaya Dia juga merasa miskin Kurang aja Apa saja Dia peroleh Pengennya bunuh diri Orang kaya Kenapa? Karena di dalam hatinya Tidak ada surga Adanya neraka aja Mana surga hati itu? Ya Al-Qur'an Itu surga hati Al-Qur'an Hadis itu surga hati Di dunia Penghidupannya Sempit Kehidupannya Sempit Hatinya Hatinya sesak Di akhirat Dan kami Kumpulkan dia Pada hari kiamat Dalam keadaan buta Dia bertanya Ya Allah Kenapa engkau Kumpulkan aku Dalam keadaan buta Padahal aku Dulu bisa melihat Lalu Allah Menjawab Kadhalika Kadhalika Atat Kaayatuna Fanasitaha Wakadhalika Liyawmatun Demikianlah Ayat-ayatku Datang Waktu di dunia Quran ada Ustaz ada Ceramah Bagus-bagus Yang membahas Tentang Ayat-ayatku Tapi kamu Melupakannya Itulah makanya Hari ini Kamu dilupakan Melupakan Al-Quran Membuat kamu Buta Buta hati Nah sekarang Saat hati kamu Melek Dibutakan mata Kamu oleh Allah Wta'ala Jadi keadaannya Di hari kiamat Ya Mengerikan Mengerikan Nah salah satunya Untuk orang-orang Yang balim Di hari kiamat Itu semuanya Gelap 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 Pada saat Dia Butuh Untuk menyelamatkan Dirinya Dari tempat Yang gelap Itu Supaya Bisa melihat Apa yang Menyenangkan Jiwanya Laih Laih Wa'iyyakum Walfuhsya Wattafahhus Hindarilah oleh Kalian Kata Rasul Perbuatan Keji Atau Atau Tafahhus Tafahhus Itu niru-niru Orang berbuat Keji Wah itu Cara berpakaiannya Ditiru Jangan Cara hidupnya Ditiru Wah itu Orang-orang Perempuan Perempuan Tuh Pada Ngerokok Gerjilbab Ngerokok Bawa anak Masih kecil Sangat Tidak Pantas Sekali Kenapa Karena itu Kebiasaan Para pelacur Mohon maaf Para pelacur Itu Rata-rata Ngerokok Sangat Tidak Pantas Disamping Memang Ngerokok Memang Haram Terus Pesan Yang Ketiga Adalah Perbuatan Keji Ini Mengundang Bencana Perbuatan Keji Itu Mengundang Bencana Dan itu Yang Sangat Anehnya Manusia Senang Dengan Perbuatan Keji Yang Kocor Seperti Yang saya Ceritakan Itu Bagaimana Dibolehkan Tukar Istri Tukar Pasangan Tukar Wah Sama Adiknya Boleh Sama Kakaknya Yang penting Suka Sama Suka Kianya Mengatakan Tanggung jawab Saya Dunia Akhirat Itu manusia Apa Seperti itu Manusia Bejat Kayak Itu Kalau Terus Dibiarkan Itu akan Mengundang Bencana Entah Gempa Besar Entah Angin Yang Membawa Siksa Dan Terus Yang Jelas Perbuatan Keji Itu Bisa Mengundang Kematian Masal Saya Sering Bawakan Hadithnya Seperti Misalnya Hadith Yang Mengatakan Antara Lain Duplikanya Wa ma Zaharat Fihimul Fahishatu Illa Fashafihil Mautu Illa Fashafihimul Mautu Dan Tidaklah Tanpa Meluas Mendominasi Perbuatan Yang Keji Itu Kecuali Pasti Akan Datang Kematian Masal Terus Berikutnya Adalah Nasihat Rasul Agar Kita Menghindari Kikir Jangan Kikir Kalau Rasul Maksud Wa Iyakum Wasyuhat Eh Ingat Hati-hati Dengan Yang namanya Kikir Jangan Kikir Kenapa Karena Kikir Itu Yang Menyebabkan Bangsa Bangsa Terdahulu Dipunahkan Oleh Allah Kenapa Itu Gara-gara Kikir Hubungan Persaudaraan Terputus Karena Kikir Itu Menyuruh Orang Untuk Memutus Hubungan Persaudaraan Udah Jangan Dilayani Kalau dia Datang Paling Minta Paling Minta Bantuan Akhirnya Gara-gara Pelit Gara-gara Pelit Jangan Pelit Jangan Saudara Bukan Saudara Pun Kita Akan Tolong Kenapa Karena Kalau kita Menolong Allah Akan Menolong Kita Allah Menolong Hambanya Selagi Hambanya Menolong Saudaranya Namanya Kikir Itu Memerintahkannya Untuk Untuk Bakir Terus Pelit Terus Kikir Itu Memerintahkan Untuk Berbuat Naksiat Otomatis Orang Kalau Kikir Itu Akan Senang Berbuat Dosa Baik Baik Itu Nasat Rasul 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 Terus Ada orang Yang Berdiri Rasul Rasul Bagus Itu Seperti Apa Rasul Katakan Islam Yang Bagus Itu Kamu Jaga Lidah Kamu Kamu Jaga Tangan Kamu Supaya Orang Yang Lain Tidak Terganggu Lidah Dan Tan Kamu Bisa Gak Kita Jaga Bahasa Kita Jangan Sakiti Orang Gak boleh tuh misalnya Gibran dikatakan belimbing sayur Itu penghinaan Se Indonesia menghina dia Allah muliakan dia Dihapus dosa-dosa dia Sementara yang menghina dosanya numpuk Gak boleh Dengan tangannya Ini tangan nih Klik-klik-klik Waduh sebar-sebar Jadi banyak dosa nih tangan nih Kalau tidak dijaga Yang bisa menjaga apa? Hati Terus berikutnya tentang hijrah Ada yang bertanya lagi Ya Rasulullah Hijrah yang afdol itu yang mana? Jelas sekali Singkat sekali Rasulullah katakan Antah jura Nakariha rabbuka Hijrah yang afdol itu Kamu menjauhi apa yang tidak disuka oleh Tuhan Apa yang tidak disuka oleh Allah? Kamu dulu Kamu hindari Terus hijrah itu tergantung orangnya Orang mana Kalau orangnya orang kampung Hijrahnya termasuk hijrahnya orang kampung Kalau dipanggil Datang Kalau disuruh taat Zaman itu Dibutuhkan tenaga besar Untuk menghadapi Ancaman dari Persia Dari Romawi Eh ini kita mau dibakar nih Madinah Eh ayo datang Datang Itu hijrah Ya datangnya dia Dari Dari kampung Menuju tempat perang Itu adalah Adalah hijrah Ya hijrahnya orang kampung Nah hijrahnya orang kota Apa kata Rasulullah Hijrahnya orang kota itu Mengelola kehidupan ini Supaya menjadi baik Dan itu pasti banyak ujian Bagaimana Islam ini Ajaran Islam ini Bisa disebarkan dengan baik Manusia itu taat kepada Allah Dan mengajak seperti itu Pasti ujiannya besar Ya Kalau dulu ya ujian itu Dari orang kafir Tantangan itu dari orang kafir Orang mula Sekarang itu ya Yang menghalangi betul itu Malah banser Coba Ya kajian kok Dihalangi Dibubarkan Alasannya kita bukan Tidak suka dengan kajian Karena kajian ini Membuat Perpecahan Ini Dr. Syafiq Reza Basalamah dia Di mana-mana diundang oleh Kepolisian untuk Memberikan ceramah Ya jadi itu Satu tindakan yang sangat Memalukan Tindakan yang sangat Kampungan Yang Nahdlatul ulama Tercoreng Semakin tinggi Ujiannya Semakin besar Pahalanya Ya itu Untuk Khutbah Nomor 77 Insya Allah Besok Minggu yang akan Rabu yang akan datang Di khutbah Nomor 78 Silahkan Oke saya Terima kasih Minggu depan kita masih Masih tetap ya Keaduannya ya Belum puasa kan Belum Minggu berikutnya Sudah mulai puasa Silahkan Bapak Ibu Yang ingin bertanya Cepat Mau terbang nih Mau umroh Iya Udah pake seragam Tasnya Juga Tas lempangnya Masih Masih ada Dipake terus Silahkan Di Youtube Ada berapa Udah Tulisan Arab ini Alhamdulillah 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 Tulisan Masih Kecil banget Tulisan Di Youtube Dari Y Israel Tau Siapa Tau 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dikatakan bahwa Apabila kita melakukan kejoliman Allah akan memberikan Bahaya ya Allah akan memberikan bencana Berarti kalau Semakin banyak zalim Semakin tidak aman hidupnya Berarti bisa dibalik ya Pak Ustaz Kalau berarti kalau misalkan Ada bencana Misalkan bancil lah Gunung meletus lah atau apa Berarti disitu ada zaliman gitu ya Pak Ustaz Bukan, bukan Bukan begitu Bukan Gimana Kalau yang mengundang bencana itu Perbuatan kotor Perbuatan keji Seperti berzina Joget-joget Itu bikin bencana itu Musik-musik Karena itu yang Mukaddimahnya itu Masjid-joget itu mengundang bencana Itu tadi yang saya katakan Karena Rasul SAW mengatakan Kapan perbuatan keji itu Tampak Tidak ada yang menghalangi Satu hal pemandangan yang biasa saja Pasti nanti akan terjadi Kematian masal Itu kata Tapi kalau Valim Itu akan bikin hidup Tidak aman Siapa yang Zalim Apa Zalim Akan membuat hidup Tadi terputus Zalim Akan membuat hidup Tidak aman Halo Ya Terdengar tadi Karena apa Karena ayatnya mengatakan Orang-orang yang beriman Yang tidak Mencampur adukkan Keimanannya dengan Kezaliman Maka mereka itu Hidupnya akan aman Orang yang tidak Zalim itu Dia peroleh hidayah Jadi kalau Zalim Susah dapat hidayah Ya Bu Ya Itu surah Al-An'am Ya Ayat 82 Meskipun Ya meskipun Pasti Zalim yang paling besar itu adalah Syirik Tapi jelas Ya Kan ada Inna syirka La zulmul Awin Sesungguhnya syirik itu adalah Kezaliman yang besar Berarti kan ada Ada zalim yang Tidak besar kan Tapi kalau misalkan Dia berbuat syirik Tapi dia bertobat Itu gimana Pak Ustad Orang yang bertobat itu Seperti orang yang tidak pernah Berbuat dosa Dihapus dosanya Ya tetap dihapus Meskipun dia Berbuat Seperti siapa itu yang Yang apa ya Siapa itu yang rambutnya gondrong Itu kan di akhir-akhir hidupnya itu kan Dia Seperti Ke Bertobat gitu kan Sepertinya ya Ya ke Mekah Haji Terus Masakan-akan sholat Yang Yang dukun Siapa itu yang gondrong Rambutnya Nah itu dia Berarti Ke Jokobodo Ke Jokobodo Ah Ke Jokobodo Orang tidak normal Berarti kan Kita tidak bisa Menghakimi Bahwa Orang itu Apa Bermasiat Akan masuk Neraka Terus Kita merasa Kita merasa Alim Kita Akan Masuk surga Berarti Kita itu Tidak boleh menghakimi Seperti itu ya Pak Ustad Karena kan Banyak yang Yang Sebenarnya Kayak apa tuh Pengedar narkoba gitu Di akhir hayatnya kan Masya Allah gitu kan Dia sampai katanya Keningnya berkeringat Menghatamkan Al-Quran Padahal dia orang yang Sangat merusak Bangsa gitu kan Dengan menjual narkoba itu Setelah dia seperti itu Ini mau betulin Saya Kita Hitungannya di akhir Ya Jadi lihat Orang yang hari ini Baik sekali Boleh jadi Besok Dia jahat Orang yang hari ini Berbuat maksiat Kemarin berbuat maksiat Oh maksiat Terus boleh jadi Satu ketika Tawbat Ya Allah terima Tawbatnya Ya manusia masih selalu Bisa berubah Ya menghakimi Jelas Ya boleh Kalau kita gitu Sebagai orang yang Mengaji gitu Tapi Saya juga Apa Merasa Kadang-kadang merasa takut gitu Apa Nanti Akhir Akhir hidupnya Baik atau tidak gitu Karena kan Banyak contoh yang Seperti itu gitu Pak Ustadz Di awalnya baik Tapi akhirnya buruk Tapi kadang ada orang yang Awalnya buruk Akhirnya baik gitu Kadang-kadang suka ada ketakutan Seperti itu Ya Paling kita hanya bisa berdoa aja ya Pak Ustadz Supaya kita diakhirkan Bukti ketakutannya itu benar Ya Kita takut Mana buktinya takut Kalau kita berhati-hati Menjalani kehidupan Itu menamanya Takutnya jujur Takut beneran Nah orang yang takut beneran Seperti ini Dia akan berhati-hati Menjalani kehidupannya Ya Nanti itu akan dibalas oleh Allah Ya Karena berhati-hati Maka Nilainya itu selalu A Nilainya selalu tinggi Catatan amalnya Nanti yang catatan amalnya tinggi itu Karena berhati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena berhati-hati Maka Dia Ya Dia tidak Tidak mudah berbuat masyiat kan Karena tidak mudah berbuat masyiat Selalu merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu semangat beribadah Semangat berbuat baik Maka catatannya bagus semua Ya Itu yang Allah katakan Fa'amma man utia kitabahu Bi aminihi fayaqulu ha'umukru'u kitabiyah Ada pun orang yang Diberi catatan amalnya Dan dia terima dengan tangan kanannya Maka dia mengatakan Ha'um hoi Ha'um tu hoi Iqru'u kitabiyah Bacalah kitabku Dia sendiri belum baca ya Al-Hattah Sesungguhnya aku Mengira dulu waktu di dunia Bahwa aku akan dihisap Ternyata tidak dihisap cukup Dengan buku catatan amal ini Ayo baca nih Nah Inni zonantu Anni mulaqin hisab Sesungguhnya aku Dulu mengira Bahwa aku akan dihisap Maka karena dia takut dihisap Karena takut dihisap Dia menjalani kehidupannya Setara berhati-hati Supaya Allah riba Itu tuh Buktinya Bukti kalau dia takut Bukti kalau dia takut Itu ada dalam sikap Sikapnya benar enggak Baik masih ada waktu 5 menit Silahkan Itu dicatut Dari Israel itu Dia memuji Allah Allah Maha Besar Dan milik Allah Segala pujian Segala syukur Segala Segala Apa namanya Segala Pujian ya Segala korunia Segala rizki Semuanya dari Allah Jazakumumum Jazakumum Semoga Allah Membatas kalian Dengan sebaik-baik balasan Idunya wal akhirah Dunia dan akhirah Assalamualaikum Jamiah Salam sejahtera Untuk kalian semua Demikian juga Semoga Allah Merahmat kalian Memberkai kalian Ramadan Mubarak Semoga Kita bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah Amin Dengan segala Dengan segala kebaikan Dan keberkahan Kebahagiaan Allah Itu Itu sih Ya bukan pertanyaan Ya bukan pertanyaan Tadi itu sebelum saya copy Terus ini kecap Yang di Youtube Tulisannya kecil banget Bu Yuli mau bertanya Bu Yuli mau bertanya Ya sedikit Ustaz Silahkan Saya pengen bertanyakan Tadi ada yang di Tahrim Hadid Itu tentang cahaya Itu katanya Apa benar itu Katanya kita udah Dapat Ini di Kitab kita ya Rapor kita udah Dapat gitu Menuju ke Sirot itu Katanya lampu Ini gelap Gulita Apa Benar begitu Ustaz Bagaimana Bagaimana Ya kan yang tadi Yang di surat At-Tahrim Sama Al-Hadid Kan tentang cahaya Gitu Katanya Kita nanti udah dapat Buku catatan amal kita Gitu Itu gelap Gulita Menuju ke Sirot Apa itu Benar Ustaz Ya Itu yang digamarkan Itu yang digamarkan Kalau orang yang beriman Sahayanya kanan kiri Depan Itu ada cahaya Jadi gak ada takut Ya Seperti apa Katanya Seperti pohon korma Katanya gitu ya Ustaz Ya Benar itu Cahayanya Ya Cahayanya itu Tinggi Cahayanya itu jelas Katanya Kalau Menuju Sirot itu Gelap Gulita Emang gitu Ustaz Ya Itu yang digamarkan Dalam surah Tahrim Ya Benar Ya Cuman itu aja Ustaz Ya Ketakutan kita Kengerian Gitu Ya Insyaallah Kalau orang yang beriman Ya Imannya itu Cahaya dia Memang benar itu ya Ustaz Ya Tidak Harus kita imani Jazak Allah Kairan Kersiran Wajah Wajahin Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum 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 Ini ada sedikit Pertanyaan Pak Ustaz Tadi Pak Ustaz Mengatakan Kalau orang yang Zalim Yang jahat Itu kita Tidak boleh Menghinanya Apakah kita Boleh Mendoakan Yang jelek Dari dia Atau hanya Kita boleh Mendoakan Atau dia hanya Bisa mendapat Petunjuk dari Allah Supaya berubah Iya Rasul Sallallahu A'na Wajahin Contohkan Beberapa Contohkan Beberapa Tergantung Misalnya Waktu Rasul Dilempari Batu Sampai Kakinya Pada berdarah Lebih hebatnya Batu itu Batunya bukan Batu biasa Batu yang runcing Itu ya Dikasih Tahu oleh Jibril Muhammad Nanti Bentar lagi Akan datang Malekat Penjaga gunung Nanti kamu tinggal Ngomong Minta apa Terus datang Assalamualaikum Muhammad Saya Malaikat Penjaga gunung Kamu mau Perintahkan apa Kepada saya Kamu dilemparan Seperti itu Kalau kamu mau Saya cabut di gunung Ini untuk Saya banting Di atas kepala Mereka semua Orang Tain Muhammad Tanya Jangan Soalnya Saya berharap Agar Berharap Mudah-mudahan Dari Keturunan Mereka Terlahir Orang-orang Yang Bertohid Kepada Allah Lalu Rasulullah Berdoa Ya Allah Ampunilah Mereka Karena mereka Tidak tahu Ya Tapi ada Misalnya Rasul Sallallahu Itu Berdoa Allah Maj'al Ya Allah Jadikanlah Gendam kami Atas orang Yang mengzalimi kami Balaslah Kezaliman mereka Terhadap kami Ya Jadi tergantung Dilihat Maksud saya Sikapnya Tidak sama Rakyat Dizalimi Oleh pemerintah Boleh Rakyat Itu Mengutuk Boleh Ya Kan ada Hadisnya Itu Dimana Rakyat Itu Boleh Mendoakan Pimpinannya Atau Pemerintahnya Untuk Untuk Disiksa Oleh Allah Karena Mereka Dalim Keterlaluan Ya Ya Gitu Itu antara lain Sekarang Kita Didalimi Oleh Anak Kita Masa Kita Mendoakan Celakaan Buat Anak Kita Ya kan Anak Kita Misalnya Durhaka Kepada Kita Ya Masa Kita Berdoa Kepada Allah Agar Dia Ditabrak Mobil Enggak Kan Ya Saat Anak Kita Menyakiti Kita Itu Doa Kita Itu Lagi Dikabul Kabul Ya Ya Allah Mulihakanlah Anak Saya Itu Nanti Dimuliakan Oleh Allah Ya Dia Mulia Kita Senang Karena Dia Mulia Orang Mulia Pasti Memuliakan Orang Tuanya Gitu Enggak Ya Allah Tabrak Mobil Dia Ya Ketabrak Nangis Kita Anak Kita Ya Dilihat Sikapnya Tidak Sama Dilihat Situasi Ya Ustaz Ya Sukron Ustaz Ini Kalau Waktunya Panjang Saya Mau bicara Banyak Waktunya Dua Habis Tidak Habis Ustaz 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 Kita Syukuri Kebahagiaan Satu Jam Aja Dapat Ilmu Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Kita Cukupkan Sampai Di sini Ustaz Terus Mengajar Ustaz Terima kasih Banyak Bersambung Haran Kasiro Dan Bapak Ibu Bersambung Haran Kasiro Atas Kadirannya Di Bajian Virtual Ini Dan Kita Akan Lanjutkan Pekan Depan Insya Allah Semua Bisa Hadir Kembali Dan Sehat Dan Kita Sudah Kembali Alhamdulillah Dan Duk Kembali Duk Sampai